Intro Berdasarkan letak geografisnya yang rendah, Kabupaten Batubara rentan mengalami banjir kiriman dari Kabupaten Simalungun yang terletak di hulu sebelah barat. Oleh karena itu, Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengadakan apel siaga bencana yang digelar untuk mengantisipasi datangnya bencana alam secara tiba-tiba seperti banjir bandang atau banjir kiriman. Penanggulangan bencana bekerjasama dengan BPBD Batubara, mendirikan posko bencana, serta menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada. Apel pada hari ini, Jumat tanggal 10 Januari 2020, kami perlu berpindah. Dan organisasi terkait jajaran Batubara melaksanakan apel kesiapsiagaan penangan bencana yang mana dikantung maksud supaya kita lebih siaga dan sekaligus mengecek peralatan personil yang ada di Kabupaten Batubara ini mana yang kurang nantinya kami akan rapatkan dan usahorakan sehingga walaupun ada terjadian yang di bencana di wilayah kita, kita lebih siap menghadapinya. Jadi himbawannya Pak kepada warga dengan musim cuaca ekstrim ini Pak? Kami kepada warga, mari kita waspadi dengan tinggi curah hujan ini dan juga kalau ada panjir bandang, kita di kediaman masing-masing sudah punya pelampung lah di kediaman masing-masing. Untuk posko sendiri Pak, apa sudah disediakan untuk antisipasi? Kami sudah bentuk tim, nantinya posko di kantor BBPD, Bupaten Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.